Teknologi informasi dan komunikasi, TIK, adalah bidang yang mencakup penggunaan teknologi dalam mengumpulkan, menyimpan, memproses, mengirim, dan mengelola informasi. TIK melibatkan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer, dan infrastruktur yang mendukung proses tersebut. Tujuan utama dari TIK adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bisnis, pendidikan, pemerintahan, kesehatan, dan hiburan. Beberapa contoh teknologi informasi dan komunikasi yang umum digunakan meliputi. Komputer dan perangkat keras, komputer adalah fondasi dari TIK. Ini mencakup desktop, laptop, server, tablet, smartphone, dan perangkat keras lainnya yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi. Perangkat lunak Perangkat lunak adalah program yang digunakan untuk mengendalikan perangkat keras dan melakukan berbagai tugas. Ini mencakup sistem operasi, aplikasi produktivitas, misalnya, pengolah kata, spray ad sheet, perangkat lunak desain grafis, perangkat lunak pengembangan web, perangkat lunak basis data, dan banyak lagi. Jaringan komputer Jaringan komputer memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antara komputer dan perangkat lainnya. Ini mencakup jaringan lokal, LAN, jaringan luas, WAN, jaringan nirkabel, Wi-Fi, Bluetooth, dan jaringan internet. Internet Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Ini menyediakan akses ke berbagai layanan dan sumber daya informasi, seperti situs web, email, media sosial, e-commerce, dan layanan streaming. Telekomunikasi Telekomunikasi mencakup teknologi dan infrastruktur yang digunakan untuk mengirim dan menerima informasi jarak jauh. Ini melibatkan telepon, video konferensi, pesan teks, layanan pesan instan, dan teknologi komunikasi lainnya. Cloud Computing Cloud Computing melibatkan penyediaan sumber daya komputasi melalui internet. Layanan cloud memungkinkan pengguna untuk menyimpan data, menjalankan aplikasi, dan mengakses sumber daya komputasi lainnya secara fleksibel dan skalabel. Keamanan Informasi Keamanan informasi melibatkan perlindungan data dan sistem komputer dari ancaman keamanan. Ini termasuk enkripsi data, pengaturan akses yang tepat, kebijakan keamanan, dan langkah-langkah lain untuk melindungi informasi sensitif. Teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang pesat, mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan kita. Hal ini membuka peluang baru, mengubah cara kerja, mempercepat komunikasi, dan memberikan akses ke informasi dan layanan yang lebih luas. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.